Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Saya kira Pak Jokowi nggak tahu soal ini. Itu kan interpretasi orang, dan orang kan bebas berimajinasi, berinterpretasi. Yang tak mungkin di politik itu kan hanya membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal, selebihnya bisa mungkin. Biasa di dalam keluarga mitra-keluar sebetulnya. Di sini saya kira juga demokrasi dalam keluarga Pak Jokowi itu saya kira juga berjalan di sana. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan. Mas Kaisang sama Mas Gibran ini beda, saya kira nggak akan ada persoalan, santai-santai saja. Mas Kaisang sudah dewasa, sudah mandiri, sudah berumah tangga, ya kita serahkan. Dan menurut saya nggak perlu dipanjang-panjang. Meskipun kesan ke PSI membuat publik digerak. Kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan. Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik. Kalau Kaisang kemudian memilih PSI, urusannya sama kita apa gitu? Nggak ada kalau menurut saya. Itu haknya dia. Jadi bisa saja sebetulnya karena berita ini baru banget. Saya kira Pak Jokowi nggak tahu soal ini. Saya kira nggak tahu tuh. Biasa di dalam keluarga Minta Jokowi harus tuh, karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Di sini saya kira juga demokrasi dalam keluarga Pak Jokowi itu saya kira juga berjalan. Tidak sepenuhnya orang tua mengontrol. Hanya saja kan pasti akan memiliki spekulasi-spekulasi tafsir negatif, Cak. Itu kan interpretasi orang. Dan orang kan bebas berimajinasi, berinterpretasi. Anak-anak itu kalau sudah keluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah. Ya kalau beliau kemudian Kaisang kemudian ngambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal? Meyakinkan anaknya kan nggak lucu ya. Beliau presiden gitu loh. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan. Lihat hubungan Pak Jokowi. Masa-masa juga. Komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat ini. Jadi sekalipun misalnya Mas Kaisang sama Mas Gibran ini beda, saya kira nggak akan ada persoalan santai-santai saja. Namanya juga politik Pak. Yang tak mungkin di politik itu kan hanya membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal. Selebihnya bisa mungkin. Mas Kaisang sudah dewasa, sudah mandiri, sudah berumah tangga. Ya kita serahkan. Dan menurut saya nggak perlu dipanjang-panjangin. Ini ada anak muda mau masuk partai, ya silakan. Kemarin, tepatnya pada hari Sabtu 23 bulan September, publik dihebohkan oleh press conference yang dilakukan oleh Kaisang Pangarap, Putra Presiden Jokowi bersama pengurus DPP PSI. Kediaman pribadi Presiden di Kota Solo terus menjadi lokasi bergabungnya Kaisang ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pernyataan Kaisang Solo menjawab teka-teki sosok Mawar dalam video yang sempat viral beberapa hari sebelumnya. Rampas apakah pernyataan ini telah melanggar aturan partai di internal PDIP terkait anggota keluarga yang tidak dibolehkan beda partai. Namun Kaisang Pangarap telah mengambil keputusan dan menentukan pilihannya menjadi anggota atau kader di PSI. Bergabungnya Kaisang ke PSI tidaklah mengherankan, karena PSI sebagai partai telah lama menggaungkan kekesan Jokowi-Sme agar dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Pelagam kepemimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan yang melampaui sekat-sekat ideologi apakah itu sosialisme atau sentralistik, liberalisme atau kapitalisme maupun ideologi pembangunan lain di bumi ini. Model kepemimpinan yang dibangun oleh Presiden Jokowi adalah model kepemimpinan ala Indonesia yang merakyat, yaitu pemimpin yang mengelola sebuah negeri yang beragam menuju tingkat kesejahteraan rakyat yang lebih baik melalui berbagai cara dan strategi. Kaisang sebagai putra ideologis Jokowi sangatlah cocok dan diharapkan dapat menunjukkan dan meningkatkan pola kepemimpinan tersebut. Hubungan baik antara PSI dengan Kaisang telah berlangsung lama. Tentunya kesamaan ide dan kekesan merupakan inti yang melandasi komunikasi tersebut. Bergabungnya Kaisang ke PSI tentunya akan berdampak signifikan terhadap elektabilitas sebuah partai, apalagi basis masa atau konstituen partai adalah kaum muda. Kelompok jengsi dan milenial yang sama dengan sosok sang pisang atau sang mawar tersebut. Popularitas Kaisang tentunya akan menarik simpati dari pemilih muda yang berjumlah kurang lebih 113 juta atau 56% dari jumlah pemilih pada tahun 2024 nanti. Sudah saatnya anak-anak muda tampil untuk memimpin negeri ini dan bukan hanya sekedar menjadi penonton saja. Hadirnya PSI sebagai partai politik yang mengusung aspirasi kaum muda, pembaharu bangsa merupakan jawaban atas kegelisahan yang selama ini ada. Jaminan, kesehatan gratis, pendidikan tinggi yang murah, penegakan hukum, pemerantasan korupsi dan berbagai program lainnya merupakan fokus perhatian dari PSI serta anak-anak muda. Sumbang sih dan pemikiran sang mawar Kaisang tentunya akan menambahkan kekuatan dan daya juang. Sebuah partai untuk mewujudkan aspirasi kaum anak muda yang selama ini kurang didengar. Terkait hal ini Presiden Jokowi Dodo buka suara terkait bergabungnya sang putra bungsunya, Kaisang pengarut ke PSI. Ia biasa di dalam keluarga minta doa rasuk, ujar Presiden Jokowi dikutip dari tribunmedan.com. Presiden Jokowi mengatakan tidak melarang keputusan politik anaknya tersebut, karena bila dilarang pun Kaisang akan tetap melakukannya. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan anak-anak saya seperti itu, ujarnya. Presiden kembali menjelaskan bahwa Kaisang sekarang ini sudah menikah dan punya keluarga sendiri, sehingga keputusan walaupun yang diambil sudah menjadi tanggung jawab dia. Menanggapi hal itu bakal jalan dari Presiden PDIP. Ya kan, saya sudah sering menyampaikan anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan sudah menjadi tanggung jawab dia, ujarnya. Menanggapi hal itu bakal jalan Presiden PDIP, Genjar Tano mengaku tidak memasalahkan hal itu. Menurutnya, dalam politik semua orang memiliki hak untuk berdemokrasi, termasuk dalam memilih partai politik. Dalam politik itu, semua orang punya hak demokrasi, jadi bolehlah silahkan siapapun, ungkap Genjar. Sementara itu, alasan Kaisang memilih PSI karena katanya partai tersebut berisikan anak muda, sehingga ia meyakini potensinya dapat dimaksimalkan dalam ranah politik. Ia pun berujar kembali, setelah resmi bergabung ke PSI, dirinya telah meminta rastu. Ia juga menyatakan sudah menyampaikan hal tersebut kepada kakak asulnya Gibran Raka Bunyung Raka terkait aturan dari PDIP yang menyebutkan satu keluarga, satu partai. Kaisang dengan tegas menjawab jika keluarga intinya saat ini adalah istrinya. Lantaran semenjak menikah, ia memang sudah keluar dari kartu keluarga Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton!